oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian SCC POMR di hari kedua ini masih pagi sekarang 14 November pukul 6.21 sudah masuk dari panel surya sekitar 20an watt kondisi pagi ini masih berkabut jadi belum cerah karena itu power yang didapat masih kecil ya ini kondisi cuacanya masih banyak berkabut kemudian di bagian timur dan barat juga masih agak gelap untuk pantauan energi yang masuk masih di sekitaran 20an watt karena masih pagi ini setelah pukul 9 ini sudah mulai meningkat untuk input energi di sekitar 300an watt sudah mulai agak cerah cuacanya jadi power yang didapat dari panel surya ini sudah mulai meningkat ya selamat menikmati selamat menikmati kondisi cuaca di jam 11 siang kondisi cuaca di jam 11 siang saat ini sudah mulai cerah Jadi panel surya sudah mulai banyak menghasilkan energi Disini kita lihat inputnya sudah di 800an watt Cukup tinggi sekarang ya Karena menggunakan SCC yang 60 ampere Jadi powernya bisa lebih dari SCC pertama saya yang Fever 30 ampere Ini disini sudah masuk 800an lebih 840 watt 850an Pendapatan energinya sudah di 1 kwh lebih Untuk siang ini Oke ini sudah di sore hari pukul 17.46 Jadi saat ini power dari panel surya sudah berkurang Sisa 5 watt saja untuk inputnya Jadi untuk hari kedua didapatkan sekitar 2,19 kwh Untuk jalur input panel surya Dan 2,08 kwh untuk yang masuk ke jalur baterai Jadi hasilnya untuk pengujian di hari kedua Oke pengujian di hari ketiga Sekarang baru pukul 15 November Pukul 6.20 menit Ini sekarang sudah masuk sekitar 14 Watt Ini saya reset dulu data-data disini Saya matikan dulu yang ini supaya berhenti untuk pengukurannya Kita reset yang ini di bagian input Oke sudah nol semua Sekarang kita nyalakan Power sudah masuk di sekitar 15an sampai 16an Watt ya Ini yang ke arah baterai 14 Watt Pengujian hari ketiga ini sudah sama-sama nol semua data-datanya Untuk kondisi cuaca hari ini masih mendung Bagi hari masih diselimuti Mendung-mendung kemudian kerimis hari ini posisinya Nanti kita tunggu untuk siang hari Siapa tahu ada panas Oke teman-teman pengujian hari ketiga ini sudah hampir selesai ya Karena panel surya ini sudah mulai turun untuk daya outputnya Jadi hari ini hari ketiga Didapatkan energi input dari panel surya 2,76 kWh Yang ditransfer ke arah baterai 2,63 kWh Dengan lama waktu 11 jam 25 menitan Posisi untuk voltase baterai saat ini 26,3 Jadi sekarang jam 17.45 menit 11 sore Oke untuk hasil energi sudah selesai juga Jadi setiap hari saya reset data-datanya yang ada di alat ukur ini Dan setelah 3 hari saya amati SCC ini ada memiliki kekurangan Terutama untuk pembacaan arus Arus yang di baterai Juga pembacaan Watt yang dari arah panel surya Untuk SCC POM-R ini kekurangannya itu Jadi dia terlalu over untuk membaca power yang didapatkan dari panel surya Serta ini untuk ampere yang disalurkan ke baterai Angkanya terlalu tinggi terlalu over yang terlalu terlalu over Jadi kekurangannya yang pertama SCC ini mengawur dalam membaca ampere atau arus yang mengalir ke arah baterai Sehingga power dari panel surya juga akhirnya terbacanya cukup tinggi disini Yang kedua sebenarnya ini mungkin kekurangan atau bisa jadi kelebihan Tapi kalau menurut saya ini kekurangan yang dimiliki SCC ini ya Yaitu ada di bagian kipas ini Kipas ini kalau sedang running itu bunyinya sangat nyaring Lebih nyaring daripada inverter yang saya punya ini Jadi saya ada inverter ini Inverter ini kalau nyala kipasnya tidak terlalu bising ya Masih bisa kita tolerir Tapi kipas SCC ini Wah suaranya cukup bising Jadi seperti tawon gitu Kerumpulan tawon atau lebah Bunyinya sangat bising Kemudian yang kedua itu untuk Voltase baterai Ini ya Untuk voltase baterai yang ditunjukkan di SCC POMR ini Kadang itu lebih tinggi 200-300mV daripada kondisi di baterai Jadi ada kekurangan juga di bagian sini Selain dari pengukuran arus Kekurangannya juga ada di monitor voltase baterai Dia kadang tidak stabil Ini di alat ini 26,3 Di sini alat ini di SCC Kadang bisa 26,6 Kadang 26,4 Jadi kadang loncat-loncat voltase yang ada di sini Saya akan bandingkan pengukuran voltase dengan menggunakan alat ini ya Ini flux clamp meter yang tentunya sudah punya sertifikat Untuk akurasi dan kalibrasi Kita lihat dulu voltase untuk pembacaan di alat ini 26,3 Jadi untuk pembacaan voltase lebih akurat alat ini ya BZTM 015 Dibandingkan dengan SCC POMR Jadi baru 3 itu yang saya amati untuk kekurangannya Nanti akan saya cek lagi konfigurasi pemasangan panel surya nya Karena ini menggunakan yang sistem high voltage Jadi panel surya sistem 24 volt saya seri Sehingga VOC nya itu biasanya berada di angka 80an volt Ini sekarang 67 volt ya Karena sudah mulai sore Kemungkinan nanti akan saya uji Dengan menggunakan konfigurasi panel surya di sistem 24 volt Untuk mengisi baterai di sistem 24 volt juga Kemudian nanti akan saya cek Untuk pengisian arus maksimalnya Karena SCC ini ukurannya 60 ampere Nanti akan saya uji untuk baterai sistem 12 volt Supaya bisa didapatkan arus output dari SCC ini Sampai di berapa ampere Dan kita lihat juga nanti ketahanan dari komponen-komponen Yang ada di dalam sini ya Terutama induktornya Itu suhunya biasanya sangat tinggi Kalau untuk maksimum power Sesuai data atau spek dari POMR ini Jadi untuk pengujian efisiensi Cukup 3 hari saja Terima kasih telah menonton! Nanti untuk selanjutnya Saya akan cek lagi untuk ketahanan dari SCC ini Dan lain sebagainya Jadi demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!